Setelah beraktifitas seharian di Bali, kali ini Marsya mau ajak Sinta makan malam nih. Tapi kali ini makan malamnya berbeda loh guys. Kira-kira apa yang berbeda? Makan! 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 Masa wikannya? Ya, sekarang kita lagi ada di mana nih? Jangan-jangan lagi ada di Blue Bin. Tadi ini kebetulan makanan Jepang ya. Tapi cara pesejaannya mas pedang sob. Ada atraksi-atraksi sob. Aku bingung nih masanya pake atraksi. Tanyaan seru banget. Yaudah langsung aja siap. Kita lapar banget. Oke, hajar. Welcome to Blue Bin. Restoran yang satu ini memang bukan restoran tepaniaki biasa. Yap, bener banget. Blue Bin gak cuma akan menyajikan makanan enak. Tapi seperti yang sudah kamu lihat tadi, food attraction. Kamu akan dihibur dengan berbagai macam atraksi akrobatik dari Sun Chef. Mulai dari dancing spatula. Food juggling. Yeay! Permainan irama musik. Sampai atraksi api seperti ini. Unik ya? Atraksi makanan yang ada di Blue Bin ini adalah bagian dari cara penyajian makanan. Jadi, kamu gak akan bosen nih selama menunggu makanan kamu datang. Tenang aja. Walaupun disajikan dengan cara beratraksi, makanan yang disajikan di Blue Bin rasanya nikmat banget loh. Nggak cuma atraksinya yang seru, tapi emang makanannya ber-ber-berenak sejauh. Nah, salah satu menu signature set menu yang ada di Blue Bin ini adalah set menu chef recommendation seperti yang sedang dinikmati Masa dan Sita ini. Set menu yang satu ini terdiri dari tumis sayuran, olahan seafood, dan nasi goreng Jepang ala restoran Blue Bin. Datang ke restoran yang satu ini, jangan lupa untuk bawa sahabat seperti Masya ini. Agar suasana makan malam kamu jadi tambah seru. Masya ditantang sang chef nih untuk melakukan juggling dengan telur. Kira-kira bisa nggak ya? It's all right. Jalan-jalan Mercedes Tita di Bali kali ini seru-seru ya guys. Pastinya bisa menambah list rekomendasi tempat untuk kamu yang mau merencanakan liburan di Bali. Jalan-jalan Mercedes Tita di Bali kali ini seru-seru ya guys.